Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelahku pemeriksa channel jenang krawul Dikisahkan seorang waliullah yang berasal dari Yaman Beliau bernama Sheikh Abdurrahman Bajalhaban Beliau di kampungnya dikenal sebagai sosok yang taat beribadah Sabar dan setia terhadap istrinya Akan tetapi justru sang istri dikenal sebagai sosok yang sangat rewet Ia kerap mengumeli Sheikh Bajalhaban Bahkan hanya karena masalah yang sepilih Namun demikian Sheikh Abdurrahman Bajalhaban justru menjadikan tabiat buruk istrinya tersebut sebagai ladang ibadah Dengan tetap sabar menghadapinya Bahkan cintanya tidak pernah pudar Meski sang istri kerap berlaku kasar Perlakuan istri tersebut dibalasnya dengan rasa kasih sayang Diceritakan suatu hari Sheikh Abdurrahman Bajalhaban Hendak berkhawat atau menyeliri di suatu tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Beliau pun berpamitan kepada sang istri Bukan doa istri yang mengiringi kepergian beliau justru omelan yang beliau dapatkan Sheikh Abdurrahman Bajalhaban pun melakukan ibadahnya tersebut di sebuah bukit yang tidak jauh dari kampungnya Namun ternyata disana ada sekelompok orang yang juga sedang melakukan apa yang hendak beliau lakukan Karena memiliki kepentingan yang sama Sheikh Abdurrahman Bajalhaban pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut Namun dengan suatu syarat Bergiliran untuk mencari makanan selama masa beribadah Sheikh Abdurrahman pun menyangkupinya dan ikut bergabung dengan kelompok tersebut tanpa memperkenalkan diri Selama bergabung dengan kelompok tersebut Beliau kerap menyaksikan teman-teman yang bergiliran mencari makanan sangat mudah mendapatkannya Mereka hanya berdoa kepada Allah Lalu turunlah makanan dari langit Tiba lah giliran Sheikh Abdurrahman Bajalhaban untuk mencari makanan Beliau pun kebingungan harus bertawasul kepada siapa Agar doanya dikabulkan seperti teman-temannya Akhirnya beliau berdoa dengan bertawasul kepada wali yang ditawasuli oleh teman-temannya itu Sheikh Abdurrahman Bajalhaban pun berdoa Ya Allah Berkat kemuliaan dari wali yang ditawasuli teman-temanku Maka turunkanlah makanan yang lezat untukku dan teman-temanku Tidak lama setelah beliau berdoa Tiba-tiba beliau mendapatkan makanan yang lezat dengan jumlah yang lebih banyak dari yang biasa diperoleh oleh teman-temannya Melihat doanya begitu mudah dikabulkan setelah beliau bertawasul kepada wali yang biasa ditawasuli oleh teman-temannya Beliau pun yakin jika wali yang ditawasuli bukanlah wali yang biasa Setelah mendapatkan makanan, Sheikh Abdurrahman Bajalhaban pun menemui kelompoknya Melihat kedatangan Sheikh Abdurrahman seketika mereka kaget melihat makanan yang dibawanya sangat banyak Dan lebih lezat dari yang biasa mereka peroleh Mereka pun bertanya bagaimana bisa Sheikh Abdurrahman mendapatkan makanan spesial ini Sheikh Abdurrahman kemudian menceritakan bagaimana beliau berdoa dan mendapatkan makanan lezat tersebut Beliau pun bertanya kepada teman-temannya siapa sosok wali yang biasa mereka tawasuli Mereka pun menceritakan ketahulah di desa Bajalhaban dekat dengan bukit ini Ada seorang yang solih dan sabar Beliau memiliki istri yang sangat cerewet Namun demikian beliau sangat menghormati dan menyelangi istrinya tersebut Bahkan beliau tidak pernah berbuat kasar kepadanya Atas kesabaran inilah Allah mengangkat derajatnya menjadi wali Allah Beliau dikenal dengan sebutan Sheikh Abdurrahman Bajalhaban Dengan beliulah kami bertawasul sebelum berdoa kepada Allah Papar salah seorang temannya Mendengar cerita tersebut Sheikh Abdurrahman Bajalhaban merasa tersentak Bagaimana tidak kesalahan dan kesabarannya menghadapi sang istri ternyata dibalas kemuliaan yang luar biasa dari Allah Beliau pun bergegas minta izin untuk pulang Kini beliau sadar Jika bersabar menghadapi istri yang cerewet Ternyata dihadapan Allah memiliki nilai lebih besar dibanding berkhawat bersama orang-orang yang beribadah Demikian setelur kisah seorang wali Allah Sheikh Abdurrahman Bajalhaban Kita bisa mengambil pelajaran bahwa adagalanya Cerewetnya seorang wanita adalah berkah bagi pasangannya Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ahya Ulubuddin Menyebutkan bahwa salah satu cara bisa menjadi seorang wali adalah sabar menghadapi sang istri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!